Hai sahabat-sahabat guru singa dimanapun kalian berada semoga kalian seset selalu ya Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita legenda Sumpahan Masuri Mari kita terokai cerita hari ini Legenda Sumpahan Masuri Kisah yang sangat terkenal di Pulau Langkawi, Malaysia Pulau Langkawi ialah salah satu pulau yang terletak di negeri Kedah Darul Aman dan merupakan tarikan pelancongan dari dalam dan luar negeri Bukan saja mempunyai banyak pantai dan pulau yang cantik-cantik Langkawi juga mempunyai berbagai kisah legenda yang menyelubunginya Salah satu kisah paling sinonim dengan Pulau Langkawi ialah kisah Sumpahan Masuri yang menjadi buah mulut dan tumpuan para pelancong yang berkunjung ke Pulau Langkawi Kisah Masuri Dipercayai berlaku semasa pemerintahan Sultan Abdullah Mukarramsah III Pada tahun 1778-1797 Dan Sultan Jianuddin Mukarramsah II Ibni Almarhum Sultan Muhammad Jiwa Jainal Ajilin Mujamansah Sebenarnya ada banyak versi cerita tentang Sumpahan Masuri yang sering diceritakan oleh penulis buku ataupun penduduk setempat Namun kali ini saya akan mengangkat kisah Sumpahan Masuri dan Pulau Langkawi Kisahkan ayah Masuri bernama Pandak Mayah Pasangan suami istri itu tidak mempunyai anak walaupun telah lama berkawin Pada suatu hari Pandak Mayah telah menemui kerak nasi yang mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi seorang bayi yang sedang menangis Ketika ia sedang berehat di pondok setelah mengerjakan sawahnya Kerak nasi ajaib itu dibawa pulang oleh Pandak Mayah dan dicampurkan sedikit bersama nasi yang ditanak oleh istrinya Tidak lama selepas itu istri Anda Alang hamil Ketika Masuri dilahirkan rejeki pasangan miskin itu semakin bertambah apabila padi yang mereka usahakan semakin makmur dan menuai hasil yang banyak Ditambah pula apabila Pandak Mayah menemui lubuk batu kemenyan dan sarang burung layang-layang yang kemudian dijual kepada pedagang-pedagang Cina Dari Pulau Pinang Sejak dari itu kehidupan mereka berubah dan Bapak Masuri mulai digelar sebagai orang kaya Pandak Mayah Ada juga kisah yang menyatakan bahwa Pandak Mayah telah menemui ular cinta mani atau ular itik lalu menangkap dan memakannya Mengikut kepercayaan orang-orang dulu-dulu ular ini memberi tuah dan kekayaan kepada siapa saja yang melihat dan memakannya Masuri dibesarkan dengan didikan nilai Melayu dan agama yang cukup besar Dia juga diajar bersilat untuk mempertahankan dirinya Masuri membesar sebagai seorang anak darah pingitan yang menjadi sebutan karena sifat dan kejelitaannya yang luar biasa Kemahsuran Masuri bukan saja tersebar di kampung Mawat dan Mukim Hulu Melaka tempat tinggalnya Malah di seluruh Pulau Langkawi Selain menjadi pujaan ramai Ada juga segelintir pihak yang cemburu dengan popularitas Masuri Terutamanya adalah kaum wanita Antara yang menaruh hati pada Masuri ialah penghulu Langkawi yang juga merupakan wakil Sultan Kedah Di Pulau Langkawi itu adalah Datuk Pekernajaya Wan Yahya Kemudian istri Wan Yahya bernama Wan Mahora merasa amarah yang membara Apabila mengetahui bahwa suaminya menyimpan hasrat untuk memperistikan Masuri sebagai istri keduanya Adik lelaki Wan Yahya yaitu Wan Darus juga menyimpan hasrat yang sama Demi mengekalkan rumah tangga yang sendak goyang dan menjaga nama baik Maka Wan Yahya merustui niat Wan Darus untuk meminang Masuri Acara perkawinan mereka berlangsung dengan sangat meriah sekali Ramai lelaki di pulau itu kecewa karena gagal memiliki Masuri Begitu juga dengan para wanita yang menaruh hati pada Wan Darus yang dikatakan seorang pahlawan yang gagah berani Serta tidak kurang tampannya Setelah lama bernikah ataupun berkawin Masuri hamil anak yang pertama Ketika Masuri hamil anak pertamanya hubungan negeri Kedah dan negara Siam bertambah keruh Siam mulai menakluki bahagian utara Kedah menyebabkan berlakunya perperangan Baginda Sultan memerintahkan semua pembesar mengumpulkan Panglima untuk mempertahankan negeri Kedah Datu Pak Kerma Jaya menyeru orang-orang Langkawi dikumpulkan untuk membantu tentara Kedah yang sedang berperang termasuklah Wan Darus Dengan berat hati Masuri terpaksa melepaskan suaminya untuk pergi berjuang Masuri yang ditinggalkan berpindah ke rumah ibu bapanya karena sedang mengandung besar Setelah tiba masanya lahirlah anak lelaki sulung Masuri yang dinamakan Wan Hakim Ada juga setengah kisah yang mengatakan bahwa nama anak Masuri ialah Wan Mat Arus Namun kebahagiaan itu tidak selalu berdampingan dengan hidup kita Langit tidak selalunya cerah Pada suatu hari seorang pendatang bernama Deramang melabuh di pantai Langkawi Ada kisah yang menyatakan dia berasal dari Batubara Aceh dan ada juga mendakwa dia dari Sumatera Deramang telah diambil bekerja oleh Pandak Mayah untuk membantunya bertani Selain rajin dan tekun bekerja Deramang juga memiliki bakat istimewa Yaitu kebolehannya berdendang dan bersair Ramai penduduk kampung yang akan berkumpul di rumah Pandak Mayah Hampir setiap malam untuk mendengar dendangan dan sair yang disampaikan Deramang Ketika itu keluarga Pandak Mayah menjadi bualan di seluruh pelusuk Langkawi Ketenaran yang diperolehi Mahsuri itu tidak disenangi sesetengah orang terutamanya Wan Mahora Tambahan pula kedudukannya sebagai istri pembesar mulai dilupakan Melihat keakrapan Mahsuri dan Deramang Wan Mahora melihatnya sebagai salah satu peluang yang tidak patut dilepaskan Kemudian ia menghasut suaminya Datuk Pekerma Jaya Wan Yahya untuk mempitnah Mahsuri Wan Yahya mulai memerhatikan tindak tanduk Mahsuri Rancangan Wan Mahora berhasil apabila kebetulan suatu hari Deramang dilihat masuk ke rumah Mahsuri Tetapi hanya untuk menjaga anak Mahsuri bernama Wan Hakim Sementara pada saat itu Mahsuri berada di sawah Pekerma Jaya memerintahkan orang-orangnya yang diketuai oleh Panglima Hitam untuk menangkap Mahsuri Deramang dikatakan melarikan diri tetapi berjaya diburu dan dibunuh di batu asah Ada juga cerita yang mengatakan bahwa Deramang ada bersama ketika Mahsuri diseret ke balai adat di Padang Mat Sirat Alangkah terperanjat dan terkejutnya Pandak Mayah beserta Endak Alang Mendengar kabar itu dan menawarkan segala harta kekayaan demi menyelamatkan nyawa putri tunggal mereka Tetapi ditolak oleh Datuk Pekerma Jaya Mahsuri kemudian dibawa ke tempat hukuman dan diikat di sebatang pokok Orang ramai datang untuk menyaksikan perkara tersebut Karena terkejut dengan tuduhan yang dilemparkan ke atas Mahsuri pada saat itu Orang ramai juga turut sangat terkejut Apabila tombak atau keris yang digunakan untuk menikam tubuh wanita itu tidak berjaya menembusinya Peristiwa ini menjemaskan Wan Mahora Karena ia terbukti bahwa Mahsuri tidak bersalah Mahsuri terus disiksa sehingga dirinya tidak tahan lagi Akhirnya Mahsuri memberi tahu rahsia bahwa dirinya hanya boleh dibunuh dengan menggunakan tombak pusaka milik keluarganya sahaja Atau dinamakan keris pusaka Tanpa membuang masa Datuk Pekerma Jaya mengarahkan orangnya untuk mengambil keris pusaka tersebut di rumah pandak maya Setelah memperolehi tombak atau keris pusaka tersebut Wan Yahya menikam Mahsuri menembusi rusuk dan dada kiri Mahsuri Dalam keadaan lemah dan tidak bermaya Mahsuri melapaskan kata-kata yang dianggap sumpahan dan diingati sepanjang zaman Sumpahannya seperti berikut ini Aku reda matiku jika benar aku bersalah Tetapi jikalau aku dialiaya Aku haramkan darahku mengalir ke bumi ini Aku bersumpah Bumi Langkawi tidak akan aman dan menjadi padang jarak padang terkukur selama tujuh keturunan Darah yang mengalir keluar dari tubuh Mahsuri bukannya berwarna merah Tetapi berwarna putih Ada kisah yang mengatakan bahwa darahnya terapung seperti awan dan hilang di udara serta tidak menitik ke tanah Tak lama kemudian suami Mahsuri yang bernama Wan Darus pulang ke Langkawi setelah kekalahan tentara Kedah di Kuala Muda Alangkah ia kecewa setelah menerima berita kematian Mahsuri Dia dan anaknya Wan Hakim bersama ibu bapak Mahsuri kemudian meninggalkan Langkawi untuk selamanya Tak lama berselang setelah kejadian tersebut Tentara siang telah masuk ke seluruh pelusuk Kedah termasuklah Pulau Langkawi Genap tujuh hari selepas kematian Mahsuri Kemusnahan dan kematian berlaku di mana-mana Datuk pekermajaya dibunuh oleh tentara siang dan mayatnya dicampakkan di sungai Langkana Manakala istrinya bernama Wan Mahora Pula dikatakan diperkosa dan dijadikan hamba oleh tentara siang sebelum dibunuh Angkara hasad dengki dan fitnah Langkawi menerima akibat yang besar dan hebat Nah itulah dia legenda tentang Mahsuri di Pulau Langkawi Setelah keturunan ketujuh lahir dan bumi Langkawi mulai menapak kaki untuk kejayaan Dan sekarang Langkawi sangat-sangat terkenal sebagai pusat pelancongan dan pariwisata di Malaysia Khususnya di Pulau Langkawi juga banyak pulau-pulau yang cantik dan pantai yang sangat cantik Dengar-dengar ceritanya keturunan ketujuh dari Mahsuri ini telah tinggal di siang atau Thailand Ia adalah seorang wanita yang mempunyai paras yang cantik seperti ibunya Mahsuri Dan setelah kelahirannya itulah Langkawi menjadi tanah yang subur Sekian cerita ini Jumpa lagi di lain waktu Semoga kalian suka Terima kasih